bismillahirrahmanirrahim langkah yang paling penting setelah menginstall wordpress di website kita adalah mengganti posting hello world dan halaman back sample secara default wordpress yang terbaru 3.8 sekian akan menampilkan interface seperti ini nah sekarang kita klik disini login untuk mengganti kemudian buka notepad anda disini kita copy untuk username dan latihan sini passwordnya ingat bahwa untuk password harus unik minimal seperti ini sehingga sulit untuk di kelola oleh orang lain kita login jika disini ada update yang tertera angka 1, 2, 3 dan seterusnya silahkan klik aja kemudian update ini langkah yang paling aman di dalam mengelola wordpress dari serangan-serangan yang tidak kita inginkan selanjutnya setelah disini update sudah tidak ada kita klik posting nah ini kita lihat pada hello world sebelumnya seperti ini kita arahkan saja klik edit kemudian disini kita ganti dengan teks yang sudah kita siapkan misal seperti ini kita ganti silahkan untuk menghubungi saya bila mana ada kesulitan tapi saya yakin dengan anda mengikuti ini insya Allah akan mudah namun mohon tolong untuk tidak melalui SMS nah setelah kita buat seperti ini kita klik yang ada pada kitchen sink ini tujuannya kita akan atur untuk paragraf kalau kita blok disini kemudian kita atur paragrafnya maka ini akan rata justify tapi kalau misalnya anda tidak suka yang justify klik saja kembali seperti ini kemudian kita klik update tunggu sudah selesai kita lihat pada sini visit site nah hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan merubah pada halaman sample kita klik disini untuk halaman admin dashboard klik saja dashboard ke halaman admin klik page sample page kita ganti ini sebelumnya seperti ini sekali lagi kita arahkan ke sini dan akan muncul edit klik edit trust dan view trust ini adalah dibuang klik edit silahkan ganti untuk halaman sesuai dengan informasi yang akan anda tampilkan seperti ini misalnya dari sample page kita ganti dengan profile kemudian yang ini kita klik saja pada halaman sini sembarang terus tekan ctrl A ini sudah blok kemudian kita siapkan text yang sudah kita buat dengan notepad misalnya seperti ini oke selanjutnya kita update kita lihat halaman yang sudah kita update view page maka halaman yang tadi sebelumnya disini adalah sample page sudah kita ganti dengan nama profile kemudian untuk halaman yang awal kalau kita melihat dari halaman awalnya kita melihat untuk postingnya sudah diganti selamat datang sebelumnya adalah hello world demikian semoga bermanfaat silahkan ikuti tutorial kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati